Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang warisan budaya asli Indonesia yang diakui oleh dunia. Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, memiliki beberapa warisan budaya yang telah diakui oleh United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Mari kita simak. Angklung Angklung merupakan alat musik yang terbuat dari bahan bambu yang berasal dari tanah Sunda. Alat musik ini memang dikenal dengan keunikannya, karena untuk memainkan alat musik ini harus dengan cara menggoyangkannya hingga mengeluarkan atau menghasilkan nada tertentu. Keberadaan alat musik angklung di Indonesia saat ini masih cukup populer, di mana seringkali kita dapat lihat pada edukasi di sekolah dan beberapa kesempatan masih adanya pengenalan mengenai alat musik angklung yang masih terus dilakukan untuk menjaga kelestariannya. Selain itu, sebagai salah satu apresiasi untuk alat musik angklung ini, bahkan terdapat musim angklung yang bernama Sawung Angklung Ujo yang berlokasi di kota Bandung. Alat musik angklung sendiri juga telah diakui sejak tahun 2010 oleh UNESCO. 4. Situs Manusia Purba Sangiran Berlokasi di dua wilayah kabupaten, yaitu Seragen dan Karanganyar, salah satu warisan budaya utama untuk mengenalkan evolusi manusia. Menyimpan fosil manusia purba, alat-alat dari bebatuan purba, serta lapisan tanah purba. Sangiran tidak hanya dikembangkan untuk sektor pariwisatan, namun menjadi tempat penelitian ilmu arkeologi, geologi, paleotologi yang sangat potensial. Jumlah koleksinya mencapai puluhan ribu. 3. Candi Borobudur Borobudur ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 1991, terletak di Lembah Keduh, Jawa Tengah. Borobudur adalah salah satu monumen Buddha terbesar di dunia dan dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Dinding Candi bersejarah ini memiliki 2.772 panel relief, 504 patung Buddha, dan 72 stupa yang meliputi luas 2.500 meter persegi. Tidak seperti Candi lainnya, Candi ini terletak di atas bukit. Bila kita lihat dari atas Candi terlihat jelas Candi Borobudur dikelilingi 2 pasang gunung kembar yaitu gunung Sundoro Sumbing di sebelah barat laut dan gunung Merapi Merbabu di sebelah timur laut. Batik Batik sendiri merupakan sebuah kain yang memiliki berbagai motif dan merupakan salah satu kebanggaan nusantara yang telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau yang dikenal dengan Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity yang dikeluarkan oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Hingga saat ini, batik seringkali digunakan dan menjadi bagian dari busana nasional. Setiap orang dapat dengan mudah memasukkan elemen batik serta mengenakan batik di berbagai kesempatan. Namun, di masa lalu, kain batik merupakan sesuatu yang dianggap sebagai warisan budaya yang cukup sakral. Selain itu, dalam teknik pembuatan kain batik ini, pada umumnya diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Begitu pula dengan motif yang ada di kain batik yang dapat mewakili status sosial dari seseorang yang menggunakannya. Beberapa jenis batik seperti batik saudagar yang dibuat oleh masyarakat kelas pedagang, batik petani yang pada umumnya dibuat serta dikenalkan oleh para petani, serta batik keraton yang secara khusus dibuat dan hanya dikenalkan oleh keluarga kerajaan. 1. Pencaksilat Warisan budaya Indonesia yang pertama adalah pencaksilat yang merupakan sebuah bentuk dari seni bela diri yang berkembang di negara Indonesia yang memiliki berbagai aliran. Walmulanya dari seni bela diri mulai dikenal di berbagai belahan dunia dikarenakan aktor laga Indonesia yang mulai menunjukkan kemampuannya melalui kancah internasional. Seni pencaksilat secara resmi masuk ke dalam daftar Intergovernmental Committee UNESCO. Penetapan pencaksilat ini dilakukan oleh pemimpin sidang komite warisan budaya tak benda UNESCO yang ke-14 yaitu Madam Claudia Lopez Sorizano sebagai Wakil Menteri Kebudayaan dan Rekreasi di Kolombia. Itulah lima warisan budaya asli Indonesia yang telah diakui oleh dunia melalui UNESCO. Semoga dengan adanya pengakuan ini, warisan budaya Indonesia dapat terus dilestarikan dan diapresiasi oleh generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.